Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian. Menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Tekstnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka. Hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasraniya. Maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Sampai sekarang dan yang akan datang. Nabi membawa itu teksnya tadi Nalian. Tadi membawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting Abiko? Yang penting ini tadi sebagian. Buat para penganut agama Nasrani. Bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka. Atau satu kepentingan mereka dan agama mereka. Bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum Muslimin. Maka hendaklah mereka dibantu. Dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka. Tetapi dukungan kepada mereka. Dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang. Dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Terima kasih telah menonton!